Nomor 2 rezeki dan ini banyak yang diragukan sama manusia Sampai itu tidak dilahirkan ke dunia kecuali dengan rezekinya Tidak akan mati kecuali rezekinya sudah selesai Mau itu datangnya dari halal ataupun haram itu pilihan anda sendiri Seandainya mau bersabar pasti akan datang dari sisi yang halal Tetapi karena orang punya sifat tergesa-gesa Maka didatangkan dari sesuatu yang haram Padahal seandainya dia mau bersabar sebentar Tentu rezeki yang akan dia dapatkan dari sesuatu yang halal Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Hadratul kiram Guru-guru kita khususnya kepada Sayyid al-Ustaz Ahmad Ridho bin Faisal bin Ali bin Abdullah al-Hamid Kepada seluruh asatid yang hadir di tempat ini Tokoh masyarakat terutama Bapak Singhan Dan hadirin hadirat para pecintara majlis ilmu dan pecinta salawat Yang semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT Terkadang kita ini perlu tahu bahwa kita ini adalah makhluk Yang diciptakan oleh kholik yang kita ini sebetulnya tidak mempunyai kuasa apa-apa Datang ke dunia tidak membawa apa-apa Meninggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa Kalau mempunyai sesuatu ketika kita hidup Itu murni pemberian dari Allah SWT Bukan hanya sekedar rezeki pemberian itu Tetapi apapun itu namanya Mau pandangan yang sehat Mau badan yang sehat Dan lain sebagainya Itu semua adalah pemberian dari Allah Kita tidak mempunyai daya dan upaya Sehingga kita ini tidak layak untuk berkata Kalau ini saya yang berbuat Ini saya yang melakukan Ini saya yang memikirkan Karena apa pikiran kecerdasan kita datangnya dari Allah Seandainya Allah mau diambil Kita tidak punya daya apa-apa Kesehatan yang kita punya datangnya dari Allah Seandainya Allah mau diambil kesehatan kita Kita tidak punya daya apa-apa Harta yang kita punya itu pemberian Allah Seandainya mau diambil sama Allah Kita tidak punya daya apa-apa Istri dan anak-anak kita juga pemberian dari Allah Seandainya mau diambil sama Allah Kita juga tidak mempunyai daya apa-apa Sehingga seseorang yang merasa dirinya hebat Berarti dia belum tahu diri Orang yang merasa hebat Berarti dia belum tahu diri Sehingga itulah rahasia Kenapa Allah tanya Dari mana dan dikemanakan Harta yang saya kasih itu Kenapa? Karena bukan punya ki Itu punya ol Jadi Allah berhak untuk nanya Seandainya itu harta kita Buat apa lo nanya-nanya? Harta-harta saya Kenapa kok ditanya? Karena bukan punya kita Jadi Allah berhak untuk bertanya Saya titip harta Dikemanakan harta itu sama kamu Sehingga orang yang paling pintar adalah Orang yang dia itu mengetahui kadar dirinya Jangan terlalu banyak menuntut hal-hal yang Belum kita lakukan Apa yang menjadi tugas kita Sama seperti orang yang berkerja Sebelum bekerja Dia menuntut gajinya Jangan dulu perbaiki dulu Ubudiahnya Ibadahnya kepada Allah SWT Ketika kita sudah bagus dalam ubudiah Diberikan rezeki yang lebih Daripada rezeki yang kita minta Yaitu hati Dengan sifat yang namanya Kona'ah Dengan inilah seseorang akan Menjadi raja yang sebenarnya Bukan dengan banyaknya harta Berapa banyak orang yang dia itu Bergelimang dengan harta Tetapi mati dan dia dalam keadaan miskin Karena selalu kurang dengan harta yang dia punya Kalau kalian itu sudah dianugerahi oleh Allah Dengan hati yang kona'ah Kamu dengan raja dunia Sama Enak hidupnya Yang namanya Hayatan tayyibah Yang diberikan hati yang namanya Sifat kona'ah Sehingga dia itu bersyukur Dengan apa yang diberikan oleh Allah Yang ada dinikmati Ketika dia banyak melihat Dari apa yang ada di sekitar kanan dan kirinya Ini orang lebih banyak Hartanya ini lebih sedikit Kalau dia itu kepengen kepada Melihat orang yang lebih kaya-kaya-kaya Sehingga keinginannya untuk kaya besar Padahal rezekinya terbatas seperti itu Sehingga hatinya hanya bisa Berkeinginan tanpa dia bisa memiliki Karena manusia itu Tidak mempunyai daya dan upaya Apa-apa Karena itu kita ini selalu diajak Tafakur dengan banyak berwirit La hawla wa la kuwata Illa billahil aliyil Pikirkan jangan cuma dibaca La hawla Tidak ada daya wa la kuwata Tidak ada kekuatan Illa billah Kecuali datangnya dari all Biar tahu kalau kita ini Tidak punya kuat apa-apa Hebat apa kita ini Ya Yang dikasih bisa ditarik Kapan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sahibul hikam beliau berkata Ijtihadu ka fima Dumin ala ka wa taqsiru ka fima Tulibaminka Dalilun ala intima Sibasirati minka Ngoyohnya kalian Sungguh-sungguhnya kalian Di dalam sesuatu yang sudah Allah jamin kepada kalian Apa jamin itu umur Oh berusaha supaya sehat Supaya panjang umur Tidak ada Orang raga itu bukan Memperpanjang umur Tapi membuat badan sehat Supaya menghabiskan umur Dalam keadaan seh Tapi kalau umurnya pendek Tidak akan merubah apa Pola raga itu Kita kan ini berolah raga Ini untuk apa Ihtiar sehat Bukan ikhtiar umur panjang Supaya apa Umur yang dikasih Allah Kita habiskan dengan seh Sehat Ini umur sudah ditulis Sama Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang yang sakit Sampai puluhan tahun dia hidup Dan berapa banyak orang yang sehat Tidak tahu apa-apa Tidak ada apa-apa Langsung dia meninggal dunia Supaya tahu Kalau kita itu Tidak ada pilihan Dalam umur ini Nomor dua Rezeki Dan ini banyak yang diragukan Sama manusia Sampai itu Tidak dilahirkan ke dunia Kecuali dengan rezekinya Tidak akan mati Kecuali rezekinya Sudah selesai Selesai Mau itu datangnya Dari halal ataupun haram Itu pilihan anda sendiri Seandainya mau bersabar Pasti akan datang Dari sisi yang halal Tetapi karena orang punya sifat Tergesa-gesa Maka didatangkan Dari sesuatu yang haram Padahal seandainya Dia mau bersabar sebentar Tentu rezeki yang akan Dia dapatkan dari sesuatu yang halal Dengan nominal yang sama Mungkin hanya didahulukan Atau diakhirkan Tetapi tidak akan mengurangi Sama sekali Kalau orang masih Ngoyo dalam hal yang seperti ini Lihat bagaimana Yang namanya Keinginan yang panjang Itu Merusak Sebuah amal manusia Ya gimana Tidak merusak Allah wakbar Otaknya dunia terus Sampian mikir Kadang-kadang orang Terlalu memperencanakan Sesuatu yang Tidak masuk di akal Gimana Bidak masuk di akal Berencana Ini saya targetkan Habib Satu tahun ke depan Usaha saya akan menghasilkan Seperti ini Setiap bulan Penghasilannya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kadang-kadang Saya mikir Kalau orang bicara Seperti ini Kok hebat sekali Orang ini ya Mikir sampai setahun Dua tahun Tiga tahun Sepuluh tahun Target saya Nanti bisa ekspor Bisa ini Sampian lima menit Kedepan Tidak tahu Apa yang terjadi Sampian ini Lima menit Kedepan Tidak tahu Apa yang terjadi Ada yang tahu Satu jam lagi Apa yang terjadi Sama kita Atau ada yang Jamin Satu minggu lagi Kita masih bisa hidup Ada Terus pikiran setahun Itu apa Untuk Ngerusak akhirat Titik Yang diminta Sama Allah itu Adalah Itkon Itkon itu Namanya Profesional Profesional itu Bagaimana Orang yang profesional Orang yang profesional Itu ketika dia Mengerjakan dunianya Dia profesional Dengan dunianya Memberikan totalitas Pada waktu hari itu Supaya hasilnya Maksimal ketika Kedepan itu Profesional namanya Ketika dia ibadah Tidak ada lagi Otak di dunianya Yang ada Hanya all Badannya ketika Untuk dunia Untuk dunianya Ketika untuk Allah Untuk Allah Jangan sampai nanti Ketika ibadah Masih otaknya Ini otak dunianya Karena katut Terlalu cinta dengan dunianya Tidak profesional Namanya sampaian Kalau doa Yang diminta Dunia Kalau minta doa Yang diminta Dunia Lah Sampaian ini Doakan Anak saya lulus Ujian ini Bekerjaan Doakan Rezeki saya Lancar Doakan Ini Ada doa yang lain Apa Permintaannya Kok rendahan Sekali Sampaian ini Yang tahu Caranya minta Minta sama presiden Sampaian minta sepeda Tapi presiden Memang sedang Bagi-bagi sepeda Sekarangnya Kalau minta sama Nabi Sampaian minta Ahl-ahli yang kecil Kayak gitu Berarti Sampaian Tidak tahu Kadar Nabi Yang doa Minta sama Awliya Minta didoakan Supaya lancar Zekiya Sampaian Neman-eman Terlalu murah Mintanya Minta Seperti mintanya Para sohabat Jadi pendampingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Minta Masuk ke Surga Firdaus Jangan surga Yang biasa Kemana Firdaus Seandainya Seluruh dunia Ini masuk Surga Firdaus Jika akan Mengurangi Kekuasaannya Allah Sama sekali Ada tempat Ada Jangan khawatir Apa Meninggal dunia Selesai Usianya Sampai Nanti Nanti Ketika Meninggal dunia Dia akan Tahu Bahwa Usianya Apa Usahanya Sia-sia Keluarga Yang mencintai Dia Meninggalkan Dia Semuanya Itu adalah Hal-hal Yang akan Dia tinggalkan Yang tersisa Hanyalah Apa Yang ada Dalam hati Dan apa Yang dia Kerjakan Apa Yang ada Dalam hati Dan apa Yang dia Kerjakan Itulah Yang akan Menjadi Temannya Ketika Di dalam Kubu Oleh karena Itu Ngoyohnya Seseorang Dengan Sesuatu Yang dijamin Itu Bodoh Itu Bodoh Bodoh Konyol 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 Sampaian Bicara Seperti ini Tapi kan Orang itu Butuh Makan B10 B10 Sampaian Ini Bisa Mencari Makan Kalau Tidak Dikasih Sama Gusti Allah Ngoyoh Sudah Kalau Tidak Dikasih Bisa Hanya Saja Itulah Dunia Ini Dikasih Baik Orang Yang beriman Ataupun Kafir Tetapi Hati Yang Kona Itu Tidak Mungkin Dikasih Kecuali Orang Orang Yang Dicintai Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Sampaian Cuma Cari Cari Uang Yang Banyak Orang Kafir Banyak Lebih Kaya Dari Sampaian Kalau Sampaian Kepingin Perusahaannya Besar Orang Kafir Lebih Banyak Yang Perusahaannya Lebih Besar Daripada Sampaian Tetapi Hati Yang Kona Hati Yang Ridho Hati Yang Di Akan Tampak Hasilnya Ketika Berdiri Di Bawah Bendera Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Biarkan Susah Sejenak Ketika Di Dunia Karena Itu Ketika Nabi Muhammad Memberikan Gambaran Yukta Bi An'ami Ahlil Art Katanya Rasul Sallallahu Sallam Hari Kapan Nanti Akan Didatangkan Dengan Orang Yang Paling Nikmat Ketika Hidup Di Dunia Hartanya Banyak Istrinya Bilang Seribu Uangnya Tak Habis Kapalnya Mobilnya Terbuat Dari Emas Dia Tak Sakit Badannya Bi An'ami Ahlil Art Orang Yang Paling Enak Dulu Ketika Di Dunia Uang Uang Tentek Mobilnya Terbuat Dari Emas Apa Semuanya Sudah Namanya An'am Sudah Orang Paling Enak Saat Dunia Sudah Fasa Bagosa Bagotan Finar Dicemplungkan Celup Sajak Neraka Ditanya Apa Kamu Pernah Nelihat Enak Nggak Ada Enak Sama Sekali Ketika Dunia Nggak Ada Enak Nyeblas Dulu Di Dunia Kalau Allah Menyifatkan Surga Dengan Kenikmatan Luar Biasa Neraka Juga Luar Biasa Jangan Khawatir Jangan Kuah Jangan Khawatir Begitu Juga Rasul Suhasil Menceritakan Akan Datang Pada Hari Kiamat Orang Yang Paling Susah Di Dunia Tidak Ada Temannya Penyakitnya Seumur Hidupnya Makannya Kurang Kurang Keluarganya Menjauhi Dia Semuanya Dimusui Sama Tetangganya Sama Orangnya Tapi Dia Punya Hati Sabar Ibadah Istiqomah Dicemplungkan Ke Surga Sebentar Pernah Susah Nggak Kamu Di Dunia Nggak Demi Allah Nggak Pernah Susah Akan Ada Pemandangan Yang Terbalik Nanti Di Akhirat Ini Akan Tau Betul Sehingga Ketika Di Akhirat Nanti Persabda Sabda Dari Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Orang Cerdas Itu Orang Yang Nggak Ikuti Hawa Nafsunya Dan Beramal Demi Kehidupannya Setelah Kematiannya Akan Lihat Hasilnya Nanti Dalam Riwayat Ajis Orang Yang Bodoh Orang Yang Lemah Man Adba'a Nafsahu Hawa Wata Man Nal Allah Al-amani Hawa Nafsunya Diikuti Terus Terus Hayalin InsyaAllah Saya Diampuni Oh Gampang Ada Nabi Muhammad Nanti Dapat Safat Nabi InsyaAllah Katanya Nabi Bodoh Ayo Diperbaiki Keyakinannya Kita hidup Sementara Di dunia Hasil Nanti Akan Kita Tampak 1000% Yang Difirmankan Allah Tidak Akan Salah Bukan 100% 1000% Betul Ajaibnya Al-Quran Tidak ada Bandingannya Dengan Kitab-kitab Yang Lainnya Ayo Copot Dulu Kalau Depannya Allah Pakaian-pakaian Kita Yang Ulama Copot Pakaian Ulama Yang Orang-orang Pemerintahan Copot Pakaian Pemerintah Yang Dia Itu Di Kepolisian Di TNI Dimanapun Copot Kita Semua Sama Di Mata Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Pakaian-pakaian Kita Membuat Kita Merasa Mulia Ingat Firman Allah Subhanahu Wata'ala Pakaian Ketakwaan Itu Jauh Lebih Baik Dari Pakaian Seragam Yang Kita Pakai Sekarang Ini Saya Pakai Seragam Katanya Seragam Ini Tidak Ada Pakaian Ketakuan Jauh Lebih Baik Dari Pakaian Seragam Seragam Yang Digunakan Manusia Ketika Di Dunia Terkadang Orang Seperti Itu Orang Kalau Sudah Pakai Pakaian Dinas Polisi Pakaian Polisinya Merasa Gaga Kayak Ada Orang Lawannya Sudah Yang Biasanya Sopan Jadi Sangar Seragam 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 Cuma Baju Tapi Lain Sudah Gininya Iya Banda Di Balik Semua Seragam Seragam Itu Katanya Allah Liba Suta Kuwada Likakhir Tetap Pakaian Ketakwaan Itu Pakaian Yang Terbaik Yang Digunakan Oleh Manusia Jangan Terlena Dengan Seragam Apapun Bagian Kita Bukan Cuma Polisi Orang Yang Silat Kalau Pakaian Silat Musuh Sudah Paling Maco Yang Tentara Pakai Pakaian Tentaranya Kan Seperti Itu Karena Itu Mari Diperbaiki Ayo Bagaimana Caranya Hati Ini Mempunyai Sifat Yang Namanya Kona Roh Bil Kona Roh Orang Kalau Sudah Punya Kona Tenang Hidup Santai Pemandangan Luar Biasa Yang Kita Lihat Di Dunia Ini Banyak Sudah Contohnya Tidak Usah Kurang Kurang Di Sekitar Kita Banyak Orang Berseber Kekurangan Tapi Hidupnya Senang Dengan Senyumnya Makan Bakso Seakan-akan Orang Paling Nikmat Sedunia Sudah Kalau Sudah Jalan-jalan Yawa Mobil Sudah Senang Luar Biasa Bawa Rantang Enak Jalan-jalannya Sudah Di Tempat Lain Bahkan Ketika Naik Alpat Sekaripun Membuat Dia Tidak Tenang Tidak Bisa Tidur Walaupun Dengan Mobil Yang Sangat Mewah Ini Hakikatnya Yang Kaya Yang Mana Faham Ya Semoga Barokah Ayo Ya Ya Diperbaiki Keyakinannya Semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kita Akan Melihat Hasilnya Nanti Ketika Malam Pertama Di Kuburan Kita Semuanya Tahu Kalau Cuma Ini Mainan Sementara Terlena Orang Yang Terlena Dan Sadar Orang Yang Sadar Dan Kita Jangan Sampai Menjadi Orang Yang Terlena Ya Kita Jangan Sampai Dalam Menjalani Kehidupan Ini Menjadi Orang Yang Terlena Semoga Kita Disadarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Sisa Umur Yang Allah Berikan Kita Jauh Membuat Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Sampai Sampai Hiral Sampai Sampai risal Sampai Sampai Sampai